Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Dalam chapter yang lalu, ketua dari Kesatria Suci sudah ditampilkan Dia adalah seorang pria tua yang bernama Garling Vigarle Dalam chapter terbaru nanti, para Kesatria Suci lain juga akan diperlihatkan Termasuk wakil ketua dari Kesatria Suci Sepertinya, wakil ketua Kesatria Suci itu memiliki usia yang lebih muda dari Garling Vigarle Kesatria Suci adalah orang-orang dengan posisi yang tinggi dalam pemerintah dunia Karena mereka memiliki wewenang untuk menghukum Tenryubito Mereka juga tentu memiliki kekuatan yang sangat besar Maka dari itu, dalam saga terakhir ini, Kesatria Suci akan mendapatkan cukup banyak sorotan Mengingat para Kesatria Suci itu memiliki posisi tinggi dalam pemerintah dunia Maka mereka pun mengetahui eksistensi dari Imsama Dalam pemerintah dunia, hanya sedikit orang saja yang mengetahui soal keberadaan Imsama Pada chapter terbaru nanti, Imsama akan memanggil para Kesatria Suci untuk berkumpul di hadapannya Dan Imsama akan duduk di tahta kosong Alasan Imsama memanggil para Kesatria Suci karena dia akan memberikan misi penting kepada mereka Misi untuk para Kesatria Suci adalah memusnahkan pasukan revolusi Pasukan revolusi telah semakin berbahaya Mereka berani mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito dan menimbulkan kekacauan di Marijoi Ditambah lagi, aksi mereka belakangan ini dalam menghacurkan kapal-kapal suplai sudah keterlaluan Maka dari itu, Imsama ingin agar Kesatria Suci segera menangani pasukan revolusi Setelah selesai menghadap Imsama dan mendapatkan misi penting itu Beberapa Kesatria Suci akan berbicara mengenai pasukan revolusi Salah satu hal yang akan dibicarakan adalah sosok Dragon sebagai pemimpin dari pasukan revolusi Sepertinya, para Kesatria Suci tahu bahwa Dragon memiliki kekuatan yang sangat besar dan merepotkan Setelah itu, kerajaan Alabasta akan disorok Negeri itu akan menerima kabar bahwa sebentar lagi kekuasaan akan diambil oleh pemerintah dunia Sebab Raja Kobra sudah mati dan Vivi telah menghilang Pemerintah dunia beralasan mereka harus mengambil alih negeri tersebut agar tetap stabil dan terkendali Kabar itu akan langsung tersebar dengan cepat Dragon dan kawan-kawan pasukan revolusi yang berada di kerajaan Kamabaka pun akan mendengarnya Sabo akan sangat marah karena dia akan mengingat kembali sosok Raja Kobra yang melindunginya dari serangan Imsama Sabo tidak sudi, negeri yang ditinggalkan oleh Raja Kobra itu dikuasai oleh pemerintah dunia Dragon juga akan berkomentar mengenai itu Dia akan bilang bahwa dalam pengambil alihan kekuasaan dalam suatu kerajaan besar seperti Alabasta Kemungkinan hal tersebut akan melibatkan Kesatria Suci Jadi ada kemungkinan akan ada Kesatria Suci yang datang ke kerajaan Alabasta Dragon pun mulai memikirkan langkah apa yang akan diambil oleh pasukan revolusi terkait permasalahan kerajaan Alabasta itu Melihat situasinya, ada kemungkinan kerajaan Alabasta akan menjadi lokasi pertama pertempuran antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia Beralih ke hal lain, akan diperlihatkan juga Pulau Karaibari, markas dari organisasi Cross Guil Di sana, Krokodil dan Mihawk sedang membicarakan soal kekuatan tempur pemerintah dunia dan angkatan laut Dalam pembicaraan tersebut, fokus utamanya adalah Serapim Ternyata, Krokodil dan Mihawk sudah pernah berhadapan dengan Serapim Bila kita ingat kembali dalam chapter yang lalu, pada kisah kilas balik muncul 3 Serapim Yang terdiri dari Serapim Krokodil, Serapim Moria, dan Serapim Doflamingo Saat itu, ada dialog dari angkatan laut yang berkata bahwa Serapim harus dikerahkan Ada dialog juga tentang Krokodil, yang telah terlihat berada di Pulau Karaibari Jadi, para Serapim itu akan dikerahkan untuk menghadapi Cross Guil Kilas balik saat Serapim dikirim untuk menghadapi Cross Guil pun akan ditampilkan Krokodil yang memiliki pengetahuan luas bisa berkesimpulan bahwa ada DNA Ras Lunaria di tubuh para Serapim Karena Serapim memiliki ciri fisik seperti Ras tersebut Krokodil juga tahu tentang kelemahan Ras Lunaria Pertahanan mereka akan berkurang saat api di punggung mereka padang Krokodil akan mengatakan hal itu kepada Mihawk, sehingga mereka bisa menghadapi Serapim dengan lebih efektif Angkatan laut yang membawa Serapim pun melihat para Serapim cukup terdesak Mereka khawatir para Serapim akan kalah dan rusak, karena biaya perbaikan Serapim pasti akan sangat mahal Maka dari itu, terpaksa Serapim ditarik mundur Kemudian, kilas balik singkat itu pun berakhir Pada masa kini, terlihat Mihawk, Krokodil, dan Baggi hendak naik di atas kapal Walau sebenarnya Mihawk dan Krokodil tidak sudi naik di atas kapal bertema badut itu, tapi karena ada hal yang mendesak, maka mereka harus melakukannya Dengan begitu, untuk pertama kalinya, Krokodil akan pergi berlayar Beralih ke tempat lain, akan diperlihatkan bajak laut Akagami yang sedang berada di kapal mereka Di sana, Shanks dan Ben Beckman berbicara mengenai keluarga Vigarle Walau sejak bayi Shanks telah diasuh oleh bajak laut Roger, tapi seiring berjalannya waktu, Shanks menjadi bajak laut hebat dan bisa mendapatkan berbagai informasi Sehingga, dia pun mendapatkan informasi mengenai asal-usulnya Maka dari itu, Shanks sudah lama tahu bahwa dia sebenarnya berasal dari keluarga Vigarle Para kru inti bajak laut Akagami juga telah mengetahui tentang hal tersebut Ben Beckman akan bilang kepada Shanks bahwa dia penasaran bagaimana reaksi dari keluarga Vigarle Jika mereka tahu bahwa Shanks sekarang sudah serius mencari One Piece Namun, Shanks dengan santai akan bilang bagaimanapun reaksi mereka sama sekali tidak penting Apabila ada orang yang mencoba menghalangi bajak laut Akagami entah dari keluarga Vigarle atau siapapun Maka bajak laut Akagami akan menghadapi mereka semua Kemudian, Pulau Egghead akhirnya kembali di Soro Akan ada beberapa panel yang menampilkan para tokoh di sana Pertama, akan diperlihatkan keadaan dari Luffy dan beberapa kru bajak laut Topic Rami Yang sedang menghadapi Seraphim di dalam laboratorium Kedua, akan diperlihatkan Vegapunk dan Yor Ketiga, kapal dari pihak bajak laut Kurohege yang beberapa chapter lalu kita lihat mendekati Pulau Egghead Sekarang telah berada semakin dekat di sekitar pulau tersebut Namun, masih belum diperlihatkan siapa yang ada di kapal itu Kemungkinan besar yang ada di kapal tersebut adalah Katrina Devon dan Lafite Keempat, Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru telah tiba di pelabuhan Pulau Egghead Chapter terbaru nanti akan ditutup oleh perkataan narator yang bilang bahwa Insiden Pulau Egghead sudah di depan mata Nah itu tadi, prediksi chapter 1087 dan ke depannya Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles